Hai welcome back to my narut video di video kali ini aku buat roti sobek lagi tapi namanya ini adalah roti kuping gajah karena bentuknya seperti kuping gajah kalau sudah di sobek ya kan so tonton video sampai habis check it out so guys langsung aja masuk ke prosesnya aku punya tepung terigu kemudian aku akan campurkan dengan gula pasir kemudian diaduk rata untuk resep lengkap bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ya kemudian aku masukkan ragi instan diaduk rata kembali selanjutnya aku masukkan telur kemudian diaduk so guys untuk tekstur roti sobek kali ini itu sangat lembut sekali jadi aku selalu memberikan resep-resep yang berbeda ketika aku membuat video tentang roti kemudian masukkan susu cair nah ini masih diaduk rata sampai dia bertekstur seperti ini kemudian aku lanjut menggunakan tangan menguleni adonannya kalau kalian dari awal mau menggunakan mixer itu boleh aja nah kenapa aku selalu menggunakan tangan jadi ini hanya untuk memotivasi teman-teman yang mungkin belum mempunyai mixer roti tapi kepingin membuat roti sendiri tentu masih bisa andalkan tangan kalian untuk menguleni roti ya pasti jadi selanjutnya setelah adonannya kali seperti ini aku akan pindahkan ke meja kerja kemudian aku akan tambahkan garam selanjutnya mentega atau bisa pakai margarin nah ini aku lanjut untuk menguleni adonan ini sampai kalis elastis nah untuk proses ini aku membutuhkan waktu kurang lebih 7 sampai 10 menit selanjutnya setelah adonan ini kita bisa mengulangi Setelah adonannya solid seperti ini, kemudian dilanjutkan dengan proses membanting dan melipat seperti yang terlihat di video. Nah proses ini dilakukan kurang lebih 7 sampai 10 menit atau 15 menit sampai adonannya benar-benar kalis elastis dan bisa terlihat window pane. Nah kemudian bulatkan adonan seperti ini, kemudian aku akan simpan adonan ini di dalam mangkok yang sudah diolesi dengan margarin ataupun minyak. Kemudian ditutup dengan menggunakan kain bersih. Nah setelah diistirahatkan beberapa saat, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian aku akan mengempiskan adonan ini dan sedikit menguleninya. Kemudian aku akan membagi adonan ini menjadi beberapa bagian. Tara! Nah ini sudah ditimbang dengan berat yang sama. Kemudian aku sudah menyiapkan loyang yang sudah diolesi dengan minyak. Kemudian aku akan menggilis satu persatu adonan ini dimulai dari yang sudah di rounding pertama kali. Jadi harus berurutan. Adonan yang pertama kali dibulatkan dan di rounding itu yang pertama kali kita proses. Nah ini digilis pakai rolling pin seperti ini. Kalau misalnya ada terlihat atau berasa di tangan itu seperti udara itu dikempeskan aja agak ditepuk-tepuk pakai tangan adonannya seperti itu. Kemudian aku letakkan di dalam seperti itu dan dilanjutkan untuk adonan yang lainnya. Nah antara adonan yang satu dengan adonan yang lainnya itu harus dipakai minyak ya. Dioles minyak seperti itu. Nah jadinya seperti ini susunannya. Kemudian ini akan aku istirahatkan dengan ditutup pakai kain bersih sampai dia mengembang dua kali lipat. Nah setelah adonannya mengembang dua kali lipat. Kemudian ketika ditekan pakai jari tidak meninggalkan jejak lagi. Berarti proofingnya sudah cukup. Nah langkah selanjutnya aku alasnya dengan menggunakan kuning telur yang sudah diberi sedikit susu cair. Kemudian aku menaburkan sedikit gula pasir. Jadi ketika nanti makan itu ada tekstur kriuk-kriuknya. Dan kemudian aku menaburkan keju parut ya di atasnya. Nah jika sudah selesai memberikan topping kemudian roti ini akan dibakar sampai matang. Dan voila rotinya sudah matang. Dan ini mau aku keluarkan dulu. Nah dhuh gemes ya gemoy-gemoy gitu. Dan ini mau aku sobek langsung. Kita lihat dalamnya seperti apa sih. Nah aku mau kasih tips nih untuk penyimpanan roti biar-biar tidak gampang kering. Jadi roti itu disimpan di dalam wadah kedap udara. Mau itu di kulkas ataupun di suhu ruang itu harus di dalam wadah yang kedap udara. Jadi jangan dibiarkan terbuka begitu aja. So guys ini tuh lembut sekali. Dan seratnya cakep ya. Jadi kalian harus coba resep ini di rumah. Untuk dihidangkan ke keluarga atau untuk hantaran ke keluarga lainnya ya. So segini aja video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Daaah!